Sekretaris M.W. Kampatan Bunaga, Pak Ibi Sawi dan Alhamdulillah ada juga berwakilan dari Pak Ramil, Kampatan Bunaga, Pak Ustadzawan, Alhamdulillah ada juga. Dan para alhamdulillah, para guru, para asatif, serta jemahat yang disabuhkan oleh Allah SWT. Syukur Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul mulai di Aula Kampatan Bunaga dalam rangka selanjutkan hajian rutin bulanan dikatakan salam semoga tetap berlipat kepada penyujuran alam yang biasa kita harapkan sama nanti 3 bulan akhir yakni kangenan Muhammad hadirin ya saya hormati semua saya kira hampir sama pada umumnya bahwa semua sangat sibuk termasuk ketua MPUI, perusahaan SMS, BPSaya posisinya masih berada di Sukabuni dalam langkah siaran dan silaturahmi kepada guru guru beliau dan tentu yang baik juga tidak kalah sibuknya bagi kami di jajaran LPPI MPUI rasanya buka ini masih merasa hangat bagi setelah kemarin kita menjual jarakkan mengeki capeknya masih terasa namun saya diadaan dihentinya dihentinya puji dan sungguh berhati-hati Allah SWT apapun lah meskipun kita pada capek meskipun kita pada sibuk ya Ustaz Ripuan Haji Ripuan saya tahu beliau capek juga di sebetul jalan kemarin meski demikian saya berterima kasih kepada jamanan semua sahabat cuma satu kuncinya Allah SWT maksak semuanya maksak saya juga hari ini sebetulnya hari minggu ya kemarin alam undang di rumah pasti habiskan daya acara malam minggunya masyak kurang masih lanjut omli dan di rumah agam kemudian di dalam meteor paginya saya menjelaskan kata-kata kita adik ya apabila semua berjalan lancar jadi capek namanya binat-binat tetapi lagi-lagi saya kira selagi kita punya kesempatan selagi kita punya umur ya saya bangga padahal ini semua hari kita menggunakan sekalian kita sebaik-baiknya dalam rangka mengisi dalam rangka mencapai dan mencapai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adik di asal pati pengajian malam hari ini selain pengajian di bulanan saya perlu cedaskan bahwa nanti di akhir bulan jangan lagi bertanya-tanya apa ada pengajian rutinan saya kira gabungkan saja dengan malam ini dengan pengajian pada hari ini makanya banyak sebetulnya terakhir sesuatu apa maksud dari pengajian malam hari ini yang pertama kita sama-sama barangkali dirangkaikan saja dalam rangka memperingati maulim nebis sallallahu wa sallam meskipun sederhana seperti ini tapi mungkin kita didikan itu tidak akan menyelekarakan selain orang-orang yang kedua dalam rangka asyamburan bahwa asalnya panggupatnya takerang sudah memasuki usianya yang 73 Alhamdulillah meskipun di sana sini banyak kekurangan masih banyak pembangunan yang perlu kita lanjutkan yang perlu kita laksanakan tapi di satu sisi banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai kemudian 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 kedepan banyak agenda besar di turun naga misalnya ini sekaligus pemberitahuan saja di Tanjung Burung Insya Allah kaum ini akan kita sipail akan kita kurang akan kita tekan sepanjang hampir satu kilo kedepan Insya Allah yang sekarang baru satu kilo itu kedepan akan dilanjutkan sepanjang wilayah maupun panggupatnya oleh karena itu kalau ada yang bertanya-tanya kepada capat itu garangan kapal itu penjelupan celan jins ada juga barangkali yang pembakaran iman dan sebagainya saya yakinkan bahwa Insya Allah kalau bilang pasti kita bukan penentu karena Allah tidak paham puasa tetapi bisa dikatakan 99% itu semua akan kena hati Jokhah program yang besar lagi kedepan Insya Allah dari Kampung Melayu sampai ke Bojong Rengen sana ke Bandara tetap akan kita perjuangkan masuk besok di Pusrenta di bulan Januari atau bulan Februari Pusrenta ke Jakarta akan kita besok pelebaran jalan sesuai dengan DTB atau perencanaan dari Pembinan Harga bahwa jalan dari jalan raya Kampung Melayu ini dari Pasar sampai itu dari Lampung Merah sampai itu kebutuhannya 23 meter ini 21 meter dari Kampung sebelah timur sampai ke ujung ke barat ke barat yang bebas annya jadi mungkin rata-rata luka itu 12 sampai 13 meteran kenal sepanjang pikir jalan sebelah kanan ini ini mohon jadi bahan pemberitahuan supaya para pihak yang memiliki bangunan yang punya alas yang punya surat-surat raya gak usah awadir karena insyaallah akan dilakukan pembayaran tetapi kalau yang penduduk di lahan pemberita karena ini agenda besar kebutuhan pembangunan maka nanti mohon maaf kalau depan satu pembayaran melakukan jelentiban itu saya kira kalau saat saya termasuk jatah kita menurut kejamanan seperti kejamanan yang lain dan menurut disedadar insyaallah itu juga akan dijuangkan oleh karena itu hadiri di asal mati acara malam hari ini mari kita bersama-sama memohon kepada Allah supaya segala rencana kebangunan demi kemasalahan tanggungan mudah-mudahan Allah berikan pelajaran amin yang lainnya saya sangat tertarik bahwasannya kita sudah semestinya menggiri masyarakat kepada hal-hal yang positif hegemoni tahun-hahun seyogjanya sedikit demi sedikit memang tidak mungkin menghentikan kebiasaan ini hampir tidak mungkin dihentikan sekaligus tetapi belakangnya kita makin sadar hal-hal yang sepatutnya selayangnya sepatasnya dilakukan oleh umat usri harus sejarah dengan tentunan dan ajaran agama kita kita tahun perayaan tahun baru masehi sudah sedemikian terupa memasalahan kalau kata usah panggil masak nenek nenek mengerayai tahun baru saya pohon izin anak maka boleh bikinkan sepandung minimal lima ya mau sepuluh juga boleh hipomannya adalah kira-kira sudah tidak kejamannya lagi kita memperlihatkan acara tahun baru masehi setuju gak kalau kita tidak pada waktu berikut asa berikut mahal tapi mendingan kunda buat nanti di acara ketekin abu maden ya saya maaf kalau ada para yang tidak setuju membakar tembak api karena katanya itu membakar api kutubur dan kutubur dan sebagainya saya kemarin membakar tembak api di MTQ tidak ada lain hanya untuk menunjukkan pada masyarakat kalau disitu ada MTQ selain itu mudah-mudahan bisa jadi daya tarif orang jadi kumpul itu tidak ada lain bukan itu kurang-kurang memang itu dibeli dengan duit ya memang itu betul dibeli dengan duit mungkin lebih maslah sebetulnya kalau disumbangkan kalau diberikan dan hati-hati tetapi juga kita sadar betul bahwa masyarakat kita butuh hiburan dan butuh juga suasana-sulasana yang mengembirakan terutama anak-anak kita tahu kalau dalam hiburan yang positif saya kira saya mohon maklum saja berkaitan dengan raya tahun baru itu kami semangat dikita makan tidak ada lagi orang yang boleh kita tidak boleh tidak boleh kami akan menghibur pada masyarakat sedang mungkin tidak perlu merayakan tahun baru masa ini memang tahun itu juga kita pakai dan sebagainya tetapi sejarah akhirnya tahun itu itu bukan atas ajaran agama kita aduh yang terakhir saya sangat merindukan ya ini mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi hasil kemarin yang teki kita kecamatan saya bangga antusiasis para peserta sudah sedemikian rupa tinggi sudah sedemikian rupa balus tetapi memang disana sini kita masih melihat kekurangan ya misalkan dalam takhif nervos dan sebagainya ini mungkin kurang mati atau ketika di dalam salat ilham padahal Dewan Hakim itu sudah masak lampu hijau sebagian dimulai dan nada dimulainya kemudian kuning siang-siang untuk menurunkan nada dan elah otomatis harus berhenti paling lama satu kalimat lagi satu kalimat lagi tapi saya prihatin saya bisa saya saya melihat kesimbangan yang apa kan aku sesuatu pakai ilah saja ambillah masuk tangan-tangan pak Allah padahal bayang kita sama-sama tahu kemudian ternyata itu lampera udah nyala padahal itu waktu juga berperan lain saya oleh yang tinggal pesantren tidak ada masalah saya ingin sasarannya kepada anak-anak kita yang mungkin tidak sepatu pesantren tidak sepatu kaji tidak terus-terusan datang terus-terusan kegiatan untuk kaji karena mengetikkan sekolah dan saya ingin mereka disulati diberi kesempatan oleh kita di aula ini mudah-mudahan bisa mulai sejajar balik setiap hari mingguh dari ke-9 syukur-syukur bisa sampai ke-12 dalam soal yukur kalau cuma satu jam ya sebarang pemberitahuan barang setiap anak-anak kita yang mau belajar di lawak maka cukup dalam kekaulah capatan pendagang mendapatkan diri nanti ambil kudu baru tarik aturannya sudah disiarkan oleh OPPI ya OPPI disini kita siapkan nanti kita kita tidak bisa bagi anak apakah dibawah atau pakai kursi nanti ada guru yang mimpi pilawah di depan dimulai dari belajar banyak lagi korok jawab-jawab dan sebagainya gak apa-apa kalau di pada kesempatan pertama yang hadir 100 orang saat ini cuma cuma orang yang lama saya hidup untuk orang kudu ini untuk koror ya buruknya saya lihatkan misal waktu kami datang yang orang sesuatu ya berbualan malam harus nanti gila misalkan susah susah sudi adi supa daya ujah 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 nanti gila tapi nanti susah sudi adi minggu besoknya kita mainkan begitu jadi memang tidak ketemuan satu satu guru nanti lagi tidak ketemuan bergian lain bila perlu suatu satu kita datangkan yang juara-juara kamu pakai juara untuk menjadi adik-adik kita mereka dibi mereka walaupun sekali lagi dari seratus orang tujuh-tujuh dan tinggal lima orang kalau lima orang itu jadi saya lama ini sekarang kali saya saya siap fasilitasi ruangannya lalu punya kita kasih makan kita kasih snack kalau punya kalau dapat ada tapi ini lalu untuk bunuh yang kita siapkan ini nanti sudah secara PTK dan menerahkan anak-anaknya bagaimana saya raja supaya mereka bisa hadir di paul terakhir itu harapan saya kembangan dari hasil kita usah berkotil wakil adik kesamatan mudah-mudahan ke depan betul-betul kita prorek bibit-bibit yang tumbuh bisa dibanggarkan dan bisa menarungkan penyandang untuk MTK didikan kabupaten amin pagi ayah di sini saja ada harapan di saya selain kita besok di dalam hal kita jadi juara umum jadi juara dalam kawetan jadi juara umum tetapi kalau melihat hari ini kita kesini setelah murdi orang untuk menaga rasa-rasanya masih berat pagi ayah oleh karena itu kita jangan biarkan ini bergerak secara alatihah perlu jantung tangan perlu rekayasa perlu program perlu kegiatan yang terus terus membina ini supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal saya bila itu terima kasih semoga semoga Allah beri doi dan beri kemudahan kepada niat niat kita yang doi dan Allah mengungkapkan objek dan hidayah supaya kita sentiasa istikomah di jalan Allah s.w.t amin ya Allah ya Allah terima kasih di laki kofi kwa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh